Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang. Pemirsa Baca Pres 2024 Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan mendapat replika senjata tombak cakra sebagai simbol abanat warga Kota Gede, Yogyakarta agar langkanya bulus di kontestasi Pilpres 2024 mendatang. Hadiah tombak cakra diberikan usai Anies berziarah ke makam Raja-Raja Bataram Islam di kompleks Masjid Kota Gede beberapa hari yang lalu. Warga dan keluarga keturunan Raja Mataram Kota Gede Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta memberikan dukungan kepada bakal calon Presiden Republik Indonesia dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan. Sebagai simbol bentuk dukungan, Anies diberikan replika senjata tombak cakra yang berarti amanat warga Kota Gede agar Anies dapat melangkah mulus pada kontestasi Pilpres 2024 mendatang. Tombak cakra Kota Gede ini memiliki wujud hampir mirip dengan pusaka cakra milik Pangeran Diponegoro yang dikembalikan Belanda pada tahun 2015 lalu. Anies menilai pemberian cakra Kota Gede ini adalah sebuah amanah. Percayaan ini, insya Allah ini menjadi tambahan semangat kepada semua bahwa ikhtiar kita bukan sekedar tentang satu orang, bukan tentang sekedar satu kelompok, bukan sekedar satu, dua, tiga partai, tapi ini tentang bagaimana rakyat kita bisa merasakan keadilan. Perwakilan warga Kota Gede Yogyakarta yang memberikan cakra Kota Gede Yogyakarta mengatakan melalui souvenir cakra, terselip sebuah pesan yang dapat dimaknai Anies. Berharap Pak Anies akan tetap membawa nilai-nilai sifat Al-Malik dan Al-Rahman di dalam setiap saat kepimpinannya. Amin. Semuanya terkabul karena Allah dan semuanya juga terjadi karena ridha Allah dan kendak Allah. Amin. Insya Allah. Pak Anies. Dimaknai sebagai yang merajai atau raja dari semua raja.